Intro Baik, disini saya akan memberikan tutorial bagaimana menggunakan Visual Studio dimana pada versi yang saya pakai ini adalah versi 2010 bahasa pemrograman yang akan saya berikan untuk tutorial ini adalah C Sharp Anda tentunya bisa menggunakan bahasa lainnya seperti vb.net atau C++ dan fcrash juga sudah disupport meskipun tidak di dalam Visual Studio 2010 yang saya ingat itu di 2008 dan di atasnya 2012 Baiklah, untuk mempersingkat waktu saya akan menjelaskan bagaimana membuat sebuah proyek baru aplikasi berbasis bahasa pemrograman pertama kita klik file, kemudian new, pilih project disini terdapat beberapa aplikasi, jenis aplikasi yang dapat kita pilih yakni window.com, wpf, console console ini seperti aplikasi berbasis command line yang ada di linux atau di dos kemudian juga ada kelas library mungkin Anda pernah dengar file dll seperti itu yang akan kita gunakan sebagai library yang bisa kita share untuk kepentingan user yang lainnya baik, untuk lebih mudahnya saya akan membuat aplikasi berbasis form bagi para pemula yang baru belajar menggunakan Visual Studio dengan bahasa pemrograman sisa ini adalah nama aplikasinya kita ketikkan, misal form data kemudian disini bisa Anda arahkan kemana folder yang akan kita buat maksud saya file yang akan kita simpan bisa kita arahkan ke folder di mana jadi kita bisa pilih folder dari mana ini kita contoh ini saya ada di folder project peronik oke kita klik nah nanti akan secara otomatis muncul sebuah form baru dengan defaultnya itu bernama form 1 ini adalah form yang secara otomatis dibuat oleh Visual Studio kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari Visual Studio ini agar Anda familiar dalam menggunakannya yang pertama adalah solution explorer solution explorer berada di sebelah kanan secara default ini Anda bisa lihat solution explorer di sini adalah view yang berisikan file-file yang kita gunakan di dalam project kita nah seperti Anda lihat disini ada form 1 nah ini form 1 ini terdiri dari file form 1 designer cs dan res Anda tidak perlu merubah-rubah file 2 ini Anda cukup bekerja di dalam file yang form 1 cs kemudian disini juga secara default Visual Studio akan membuatkan sebuah file dengan nama program dan apabila kita lihat dengan double click tadi saya ulangi dengan melihat double click atau kita bisa klik kemudian view code ini ini berisikan sebuah metode main dimana metode main ini adalah metode yang pertama kali dieksekusi atau dijalankan pada saat program ini di running atau dijalankan jadi metode main ini adalah titik awal program dalam menjalankan kode nanti disini yang paling penting adalah bagian kode application dot run yaitu dia akan menginstantiasi kelas form 1 jadi dia akan membuat objek form 1 yang kemudian dia akan jalankan kemudian bagian kedua selain dari form data ini juga oh atau maaf saya akan jelaskan dulu perihal file-file yang ada di solution explorer ini ada property property ini kita bisa buat setting atau ini di reference ini berisikan library-library yang kita pakai di dalam project kita kalau kita menambahkan library dari luar atau library baru dari .net nanti library itu akan masuk semua di dalam list reference ini seperti itu baik selanjutnya bagian yang terpenting dari visual studio adalah toolbox tool box itu berisikan daftar komponen yang bisa kita masukkan di dalam windows form di dalam form ini jadi kita disini ada tool box kalau belum muncul kita bisa menampilkannya lewat menu view kemudian disini ada tool box begitu pula dengan solution explorer disini anda bisa memilih solution explorer kalau memang disini belum keluar nah seperti ini jangan lupa tool box ini akan keluar kalau kita berada di mode design ini namanya mode design sedangkan ini adalah mode kode jadi ini bagian dari kantar muka yang memberikan kita ruang untuk menulis kode programnya nah dia gak akan muncul seperti ini komponennya kalau kita berada di mode view kode kalau kita balik ke mode design maka kita akan melihat komponen-komponen yang ada di visual studio disini anda bisa lihat dari mulai tombol checkbox kemudian ada label dan textbox yang anda bisa masukkan nanti ke dalam form ini baik bagian ketiga adalah server explorer ini nah ini itu berisikan daftar server jika anda membuat aplikasi seperti database yang misalkan database itu berasal dari mysql atau postgres kemudian anda membuat koneksi disini yang langsung menuju ke database tersebut nanti kalau koneksinya sudah dibuat dia akan muncul di dalam server explorer ini bagian ketiga adalah toolbar nah ini toolbar untuk menyimpan data save all atau save form 1 artinya ini kalau ini hanya berlaku untuk nge-save dimana kita bekerja di file tersebut contohnya kita berada di form 1 maka save-nya hanya form 1 tapi kalau save all semua file yang ada akan disimpan jika anda melakukan banyak perubahan di beberapa file nah seperti ini juga ada toolbar-toubar untuk perataan kemudian juga disini muncul juga toolbar untuk membuat comment uncomment ya memberikan komentar di dalam kode program kita baik itu tutorial pertama untuk pengenalan sampai dengan bagian-bagian visual studio yang paling fundamental atau basic selanjutnya nanti akan saya jelaskan kembali pada video tutorial selanjutnya mengenai bagaimana cara memasukkan komponen melihat property dan lain sebagainya terima kasih baik dalam tutorial kedua ini saya akan melanjutkan tutorial sebelumnya tentang bagaimana menggunakan visual studio dimana kita akan membuat program aplikasi sederhana berbasis bahasa pemrograman C-sharp sebelumnya sudah saya jelaskan sedikit bagaimana fungsi-fungsi dari bagian-bagian visual studio yaitu solution explorer kemudian toolbox dan server explorer kemudian disini juga ada toolbar untuk perataan ini untuk perataan nanti saya akan berikan penjelasan tutorialnya seperti apa itu perataan disini juga ada tombol untuk menjalankan aplikasi kita kemudian diatasnya ini menu-menu pulldown semua seperti ini misalkan view untuk melihat toolbar kemudian property windows misalkan ini sudah kelihatan disini dia sudah visible baik pada tahap selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit apa itu property jadi property itu contoh seperti ini dia akan muncul otomatis ketika kita menambahkan sebuah komponen atau sebuah form ini kan form jadi dia akan keluar secara otomatis property ini yang bisa kita contoh 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 property text yang ada di dalam form kita misalkan mau ganti yang ini form 1 yang muncul disini text kita ganti dengan form data enter maka disini akan berubah atau kita akan mengubah warna background dari form ini kita klik sini back color kemudian pilih misalkan kita ganti dengan sedikit hijau seperti ini dia langsung berubah dan lain sebagainya saya tambahkan sedikit disini juga ada window state dimana kita bisa meng-set misalkan kita ingin memaksimalkan biar formnya itu ketika dijalankan dia akan muncul selebar layar yang kita miliki baik untuk sebelum membuktikan ini coba kita jalankan dulu aplikasi basic kita ini dengan menekan tombol start debugging atau tombol F5 tombol F5 coba nah disini kita sudah kelihatan form datanya keluar dan posisinya pun tadi ada disini jadi kita sudah bisa menjalankan aplikasi berbasis form di Visual Studio kalau kita ingin keluar atau kita ingin memberhentikan program jalannya program ini kita bisa keluar dari form atau juga kita bisa nanti menekan tombol stop baik sebelum itu saya akan geser sedikit karena tombol stop tidak kelihatan saya akan tarik sedikit oke saya akan running kembali form ini nah ditampil disini kemudian anda lihat disebelah kanan atas ini ada break ada stop jadi kita tekan tombol stop ini untuk menghentikan jalannya aplikasi aplikasi akan berhenti dan kita kembali ke menu design coba akan kita set misalkan property formnya itu menjadi maximize supaya dia tampilnya full seluruh layar kita jalankan kembali start debugging nah seperti ini ya kalau kelihatan semua kita bisa keluar dengan mengklik tombol close form ini atau kita masuk ke visual studio lagi kemudian disini klik tombol stop seperti yang langkah awal tadi oke seperti itu jadi property ini adalah view dimana kita bisa mengubah property dari komponen yang kita masukkan misalkan saya akan menambahkan disini sekaligus sebuah label di drag ya dari sini nah ini akan keluar kemudian juga masuk lagi ke toolbox saya akan menambahkan tombol button seperti ini saya tambahkan juga textbox seperti ini baik pada tutorial ketiga ini saya akan melanjutkan tutorial kedua saya tentang bagaimana memasukkan komponen-komponen yang ada di visual studio ke dalam form ini pada tutorial yang pertama kita sudah memasukkan label kita lihat disini property label ada text juga kemudian ada nama disini namanya kita bisa melihat disini jenis komponennya yaitu system windows form label disini label tipenya label ketika kita pilih diklik textbox maka ini juga berubah karena tipenya adalah textbox ini kita klik button juga tipenya button jangan lupa untuk memberikan nama yang familiar seperti tombol tampil misalkan karena kita nanti akan menggunakan tombol ini untuk menampilkan form selanjutnya seperti ini tampil kita akan memberikan sedikit polesan font kita mengubah font menjadi berkebal sebesar 12 point kita juga bisa mengatur besarannya dan disini kita bisa mengatur penataan dari komponen terhadap komponen satu komponen terhadap komponen lainnya contoh misalkan komponen itu berada sebelah sini dan kita ingin membuat rata dengan textbox jadi nanti visual studio nah dia akan muncul garis perataan secara otomatis jadi kita cukup terbantu kemudian disini juga kita bisa menggunakan copy paste ctrl c ctrl v untuk menggandakan komponen ini yang digandakan adalah textbox oke disini disini juga misalkan kita berada di sebelah sini dan ingin rata jadi kita klik dulu komponen yang akan dijadikan acuannya kemudian komponen ini lalu kita klik disini rataan left nah jadi dia nanti komponen textbox ini mengikuti rata kiri dari yang atasnya seperti itu jadi sangat kaya sekali visual studio ini apabila kita membuat sebuah aplikasi coba kita ganti dulu ini labelnya dengan misalkan nama kemudian kita ctrl c dan ctrl v ganti dengan email kita geser kesini sampai tengah nah itu kalau misalkan komponen itu rata tengah dia akan berwarna pink atau merah berarti ini akan rata tingginya dengan komponen sebelah kanannya seperti itu kita simpan tombol save all biar menyimpan semuanya nah itu basic dari memasukkan komponen kita bisa memasukkan komponen komponen lainnya tinggal kita pilih banyak sekali disini ada date time picker juga untuk memasukkan komponen tanggal baik itu video tutorial yang ketiga dari saya selanjutnya nanti akan saya bahas mengenai coding yang berada di dalam form ini ikuti ikuti terus tutorial dari saya terima kasih baik terima kasih apabila anda mengikuti tutorial bagaimana menggunakan visual studio dari saya yang sudah saya jelaskan di dalam tiga tutorial sebelumnya sekarang saya akan menjelaskan kepada anda bagaimana memrogram atau mengetikan kode program di dalam visual studio ini yang anda lakukan adalah dengan dua cara yakni bisa anda double click di dalam formnya atau di dalam komponennya atau di dalam kita klik komponennya atau formnya terus kita disini ada view code nah seperti ini jadi kita langsung masuk ke dalam kode program atau misalkan dari sini kita double click nah kita akan masuk ke kode program dimana posisinya akan masuk di dalam event form load ya untuk pertama kali saya akan menjelaskan bagian utama yang secara otomatis ada di dalam kode program yang di atas ini yang using ini sistem sampai using sistem windows form ini adalah penggunaan library library standar yang ada di dalam windows form jadi misalkan kita nanti mau menggunakan library tambahan sistem IO apabila kita bekerja untuk menyimpan data di dalam text file atau file text bisa kita tambahkan seperti ini nah ini gak usah dihapus-hapus jadi ini memang sudah standarnya gitu kecuali jika ditambahkan sesuai dengan kebutuhannya bagian kedua adalah namespace jadi setiap project itu nanti akan dibuatkan namespace jadi namespace itu anggaplah folder kita folder aplikasi kita nanti semua kelasnya itu seperti ini kelasnya akan berada di bawah namespace form data bagian kedua adalah kelas disini ada nama kelas form 1 yang dia mengeksten dari kelas form kemudian disini di dalam konstruktor juga ada metode initialis komponennya metode ini tidak usah dihapus karena ini bawaan dari form jika anda ingin menambahkan kode di dalam form ini juga silahkan tapi jangan menghapus metode ini itu bagian awal dari kode yang berada di belakang form nah untuk pertama kali ini saya akan mencoba menambahkan sebuah attribute atau variable yang lingkupnya itu adalah kelas contoh misalkan disini tipenya string nama kemudian juga disini ada string email nah dua variable ini itu lingkupnya kelas artinya variable ini dapat diakses dari metode yang ada di dalam kelas ini selanjutnya selain variable kita juga akan mencoba untuk membuat sebuah metode contoh void tampil form do form kemudian kasih body enter jangan lupa karena disini itu adalah kurung-kurawal tutup untuk kelas maka saya biasanya menggunakan tips diberikan penanda bahwa ini adalah akhir dari kelas supaya kita tidak bingung mana kurung-kurawal penutup metode atau kelas jadi kita sudah tahu selain ini berarti itu lingkupnya metode nah contoh disini kita akan menginstantiasi nanti kelas form 2 yang nanti akan kita buat jadi sejauh ini saya baru menjelaskan kode yang ada di dalam form kemudian atribut sebuah kelas bagaimana membuat metode kemudian juga metode kedua adalah metode yang mengembalikan data atau kita sebut dengan fungsi contohnya misalkan get nama kurung-kurung tutup kasih body misalkan disini return nama ya atau kita kasih nama nah metode yang ini dengan metode tampil form beda kalau tampil form tidak mengembalikan nilai dan disini tipenya point kalau disini mengembalikan nilai dan kita harus menjelaskan tipe yang dikembalikannya string integer atau fortune point dan diakhir dari kodenya kita berikan return seperti itu baik itu awal dari bagaimana kita menuliskan kode di dalam kelas form yang selanjutnya nanti akan kita sedikit atur-atur fungsi dari tiap metode ini supaya kita lebih feminine lagi ikuti terus tutorial dari saya di tutorial selanjutnya terima kasih pada tutorial kali ini ini adalah tutorial ke-6 lanjutan dari tutorial sebelumnya bagaimana menggunakan visual studio dengan bahasa pemulukan sisa pada tutorial sebelumnya saya sudah menjelaskan kode yang berada di belakang kelas form kemudian menambahkan atribut kelas field atau variable berskup atau berluang lingkup kelas kemudian membuat metode tampil form get nama selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana menambahkan sebuah form kelas form atau kelas biasa untuk contoh saya akan menambahkan kelas form disini klik dulu projectnya di form data ini klik kanan kemudian add nah disini sudah ada windows form kita klik kemudian kita beri nilai beli nama yang sesuai misalkan form tampil akan muncul form tampil kemudian kita copykan dua komponen ini karena nanti kita akan meng inputkan disini dan nilainya ditampilkan pada form yang kedua tadi jadi ini kita copy saja kemudian di paste kesini oke kita bisa lihat disini formnya itu form tampil nah mungkin kita disini bisa mengganti nama form satu ini dengan nama yang lebih familiar misalkan input data seperti ini ya kita yes saja nah nanti disini juga sudah langsung berubah namanya input data cs disini jadi dalam satu form itu terdiri dari desainernya seperti ini desainernya desain dan file kode atau file programnya disini ini pasangannya dengan ini form tampil juga sama nanti kita bisa lihat di klik disini view code nah kita buka form tampil terus kita masuk disini double klik jadi form tampil desain dan form tampil kode disini ada dua ini tempat kita menuliskan kode-kode programnya baik selanjutnya saya akan menjelaskan menjelaskan apa itu instantiasi kelas jadi instantiasi kelas itu adalah membuat objek di dalam bahasa pemrograman berbasis objek sebelum kita menggunakan kelas itu kita harus menginstantiasinya terlebih dahulu ya kita akan mencoba menginstantiasi kelas form tampil ini di dalam kelas form input data ya disini input data kita masuk disini di dalam button tampil klik dulu kemudian double klik masuk di dalam event button tampil klik ya coba kita instantiasi atau membuat objek bertipe form tampil nah ini juga saya ingin menjelaskan kepada anda jika kita mengetikan suatu kode program maka kita dapat mengetikan control dan space control dan space itu membantu kita agar memandu kode selanjutnya agar kita tidak salah ketik seperti ini misalkan form tampil kita ketikin T nah ini dia langsung keluar kemudian kita tekan space nah disini langsung form tampil kita kasih nama variable nya form tampil misalkan sama dengan new form tampil enter ini sudah terpilih langsung kita enter saja kurung buka kurung tutup nah ini cara membuat sebuah objek ya tipenya form tampil jadi ini adalah tipe bentukan yang kita buat sendiri selain dari si sub itu memiliki tipe-tipe natif seperti integer string floating double bolehan dan lain sebagainya jadi ini adalah tipe kelas atau tipe yang kita buat sendiri atau tipe bentukan nah selanjutnya bagaimana menampilkan nanti inputan yang ada di input data ini dua ini nama dan email di atau ke dalam form tampil ini ya jadi kita harus melemparkan atau melewatkan datanya ke textbox ini ya sebelumnya kita coba ganti namanya ini dengan textbox atau txt nama ya sebagai tips sesuaikan nama komponen itu dengan jenisnya jadi kalau misalnya ini text maka depannya txt kalau label lbl misalkan ya atau tombol btn gitu supaya anda tetap familiar dengan komponen tersebut karena jika penamaannya sembarangan maka kita akan bingung sebenarnya misalnya kita beli nama disini adalah email email ini apa tipenya gitu jadi kita kadang susah untuk mengidentifikasi tapi kalau disini kita kasih prefix kita ibu awalan kita akan lebih familiar untuk mengidentifikasi komponen ini ya nah kemudian ini sekalian saya menjelaskan akses modifier attribute atau variable atau method di dalam sebuah class jadi attribute atau method itu mempunyai ruang lingkup pengaksesannya seperti kita kembali kesini put data disini ada variable tipe string lingkupnya adalah class dan dia secara standar atau default jika disini tidak ada akses modifier misalkan public atau misalkan private berarti dia itu atau protected dia secara default ini adalah private jadi variable nama dan email ini tidak bisa diakses oleh class di luar input data ini begitu pula dengan metode metode point tampil form dan get nama ini tidak bisa diakses dari luar kalau disininya tidak diberikan akses modifier public misalkan jadi standarnya itu dia private kita tambahkan disini misalkan public oke balik lagi kita ke tujuan utama kita ingin melewatkan inputan data ini ke form selanjutnya yakni di form tampil ikuti terus tutorial dari saya di video selanjutnya terima kasih pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan kelanjutan dari tutorial sebelumnya yang masuk pada tahap pengkodean ya sebelumnya kita sudah membuat objek dengan nama pung tampil nanti skenario soalnya begini kita mencoba dari input data ini kita ketikan nama kemudian email kemudian jika kita klik tampil maka inputan ini akan ditampilkan di form tampil ini seperti itu nah untuk membuat jalannya program itu sesuai dengan yang kita harapkan maka kita akan memindahkan metode tampil ini kita hapus dulu ini backspace oke kita pindahkan di sini di form tampil gitu ya nah ini oke n of class gitu ya supaya kita tidak bingung mana penutup class dan mana penutup metode gitu baik jadi nanti skenario nya dari form input data itu nanti si variable atau objek form tampil ini akan kita passing atau kita lewatkan ke form tampil jadi di sini kita membuat variable dengan akses purifier public yang bertipe input data gitu ya nah ini jadi ketika kita ini menginputkan dia sudah dokumentis ada pembantu gitu ya input data jadi kita langsung ke tombol space aja nah seperti itu input data disini input data nanti variable ini atau objek ini itu kita isi gitu ya disini misalkan begini form tampil input nah itu input data jadi variable input data disana disini disini merupakan sintak atau klausa yang mewakili dari kelas ini kelas yang kita sedang mengetikkan kode program yaitu kelas input data jadi nanti si input data ini objek yang ini ya diisi sama objek dari kelas input data gitu seperti itu cara berkomunikasi antarkelasnya jadi nanti dari sini dari kelas mempunyai itu kita bisa mengakses apapun yang ada di kelas input data gitu ya tentunya dengan akses modifier yang diizinkan seperti public protected untuk turunannya maaf jadi yang hanya public saja selanjutnya kita akan mengambil data dari input data ini jadi kita karena sebelumnya kita sudah punya fungsi get nama atau metode nama yang mengembalikan nama kita bikin lagi di bawahnya itu get email gitu ya disini nanti bisa kita ubah dengan langsung ke komponen txt nya oh maaf ini belum saya berikan nama yang bagus ini masih text box 1 kita ubah juga disini jadi txt nama kemudian yang keduanya dengan txt email nah kita di event formload nanti saya akan jelaskan apa itu event di formload itu kita coba sign dulu kita sign this nama itu sama dengan oh sorry disini disini nama sama dengan txt nama gitu ya terus kita ambil property text kita copy ini txt email gitu ya nah ini juga email jadi disk ini mengacu kepada lingkup kelas karena variable nama dan email itu lingkup kelas supaya nanti tidak keliru mana yang lingkup kelas atau dan mana yang lingkup dengan metode jadi misalkan disini gate nama kita bisa kasih variable tamahan nama belakang gitu ya misalkan atau marga misal si tumorang misal gitu ya terus kita disini gabungkan dengan text inputan namanya gitu ya nama marga jadi ini plus ini adalah konkatenasi atau menggabungkan text ini dengan text yang lainnya oke nah variable nama marga ini lingkup nya adalah lingkup metode ya metode get nama makanya ini tidak bisa diakses dari luar luar disini maksudnya luar metode apalagi di luar kelas misalnya saya mau ambil nama marga nah disini tidak ada nama marga tidak kelihatan beda dengan nama nama ini kan lingkup nya disini kelas maka dia bisa diakses dari seluruh metode yang ada di dalam kelas itu seperti itu konsep nya baik kita akan melanjutkan coding nya ini email berarti function get email dan get nama ini sebenarnya akan mengembalikan input data yang akan kita input kan oke selanjutnya kita balik ke form tampilnya disini ini yang tampil form tampil ini nanti kita akan memanggil metode tampilnya itu form tampilnya itu ketika formnya itu baru di load jadi ada event load yaitu event yang ketika form ini baru dipanggil baru dishow nah ketika baru dishow dia memanggil metode tampil form tampil form ini nah disini kita pakai input data ini ini kan objeknya titik cara memanggil property atau metode dengan titik gitu kan kemudian get nama ya ini sudah ada tube input data get email gitu ya ini mengembalikan data nama dan ini mengembalikan data email nah berarti ini tuh nanti ada datanya karena ini function nah datanya dimasukkan ke dalam komponen textbox ya text nama dan text email ini nih nah ini ini kemudian email oke saya coba kopikan saja eh atau saya ketik aja text email oke seperti itu simpan jangan lupa lantuk kita coba jalankan aplikasinya dengan nanti menekan tombol start debugging gitu ya nah sebelumnya kita balik lagi ke sini jadi untuk menampilkan sebuah form itu kita bisa memanggil metode show ya disini ada dua nih show show dialog dan show data kita coba yang show dulu ya apa perbedaannya oke kita jalankan aplikasinya start debugging kita ketikkan kita ketikkan nama sonik disini email alhaf at jim email dot ya kita tampilkan form keduanya nah disini sudah muncul ini dengan nama belakang tadi yang saya gabungkan saya yang di dekat spasinya nah ini email tapi ini sudah menggambarkan bagaimana komunikasi antar kelas form ya nah tadi kan metodnya show kalau metode show kita itu masih bisa kembali lagi ke sini jadi kita masih bisa bolak-balik kita balik ke sini tapi nanti kalau diubah jadi show dialog dia tidak akan bisa balik lagi ke form pemanggilnya jadi kita harus tutup dulu form ini baru bisa kembali ke sini oke bahasanya ini ganti dulu ya misalkan ini namanya Agus nah ditutup nah ini jadi Agus nah coba kita sekarang ganti ini pakai show dialog D gitu ya control space nah dia akan memandu kita untuk membetulkan saya jalankan lagi saya kan ini Agus agus at gmail.com tampil nah ini kita nggak bisa balik lagi ke sini nggak bisa kita klik ke belakang karena formnya itu dimunculkannya secara dialog jadi kita harus tutup dulu ini baru kita bisa pindah ke sini gitu tutup nah kita bisa pindah lagi itu perbedaannya kita close dulu formnya balik lagi ke aplikasi ke kodenya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya jadi jadi bagaimana cara berkomunikasi antar kelas itu membutuhkan sedikit intuitif gitu ya cara kita berpikir di dalam pemrograman berorientasi objek nanti anda yang ingin mendalami bagaimana sih pemrograman berbasis objek itu atau berorientasi objek bisa mengikuti tutorial selanjutnya atau mungkin nanti bisa belajar dari media-media lainnya oke itu untuk tutorial singkat pengkodean aplikasi basic form dari saya terima kasih pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan tiga tambahan materi yakni komentar gitu ya kemudian event dan sedikit metode untuk menutup form jadi pertama adakalanya kita itu ingin menambahkan sebuah keterangan di dalam kode kita misalkan disini adalah keterangannya metode untuk mengambil nilai input email gitu ya kemudian disini juga kita bisa menambahkan komentar untuk nama nah komentar adalah kode program yang tidak akan dieksekusi sebagai perintah ya seperti kit nama ini kan fungsi kemudian ini juga perintah tapi ini dianggap sebagai bukan perintah makanya ini tidak dianggap error nantinya selain di dalam sisa selain dengan slash ganda ini double slash kita juga bisa menggunakan fitur tulbarnya ada disini jadi misalkan gini ini kita mau komentar atau misalkan ini kita komen nah seperti ini jadi kita udah otomatis dibantu selamat tulbarnya disini nanti untuk uncomment atau menghapusnya klik sebelahnya nah seperti itu jadi nanti kalau anda ingin membuat catatan yang panjang misalkan disini bla 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 itu juga bisa menggunakan fitur ini tulbar ini baik selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode untuk menutup form jadi yang kemarin itu kita belajar sebelumnya itu menampilkan nah sekarang bagaimana menutupnya jadi disini kita kasih tombol misalkan ini kita copy untuk cek baik saya akan melanjutkan tutorial sebelumnya yang sangat singkat tentang komen komentar yang ada di dalam kode kita apabila kita ingin menambahkan komentar jadi komentar adalah kode program yang tidak dianggap sebagai perintah gitu ya oke sekarang kita akan belajar menutup sebuah form yang sudah kita buka ya misalkan kita tambahkan komponen button disini tutup misalkan tutup jadi ini very basic sangat mendasar sekali untuk menutup form yang sudah kebuka kita masuk ke eventnya double klik nah terus kita dis close jadi kelas ini kita tutup coba kita jalankan programnya input data disini misalkan ini agus agus gmail.com nah kita tampilkan nah kita bisa tutup tanpa mengklik tombol close bawaan dari windows close ya total reform klik nah ini akan menutup seperti itu jadi sebenarnya method close ini mendasar berpasangan dengan method show atau show dialog nah selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan konsep dari atau materi tentang event jadi event itu sebenarnya adalah method yaitu method jadi seperti ini method tampil form kemudian disini juga ada method get email get nama gitu ya tetapi event ini adalah method yang dia sudah di create otomatis oleh Visual Studio berkaitan dengan komponen event jadi contohnya misalkan komponen button itu dia mempunyai daftar event nah disini kita bisa melihatnya event kalau disini apabila kita ingin melihat propertinya disini ada property text kita juga bisa set warna belakangnya misalkan warna belakang seperti ini kita kasih balik lagi kita ke daftar event ini jadi kita ingin apabila kita ingin menangkap kejadian apapun yang ada di dalam komponen kita contoh kalau misalkan tombol ini biasanya klik tapi kalau misalkan text kita klik biasanya yang kita detek itu event nya adalah key press key down key up seperti ini jadi berbeda sesuai dengan kebutuhan kita nanti apabila kita memiliki komponen combo box misalkan disini combo box combo box itu adalah opsi daftar opsi disini misalkan kita kita punya cmb pendidikan itu dan kita tambahkan item nya jadi sd smp sma s1 s2 s3 nanti disini itu akan muncul ctrl c ctrl v kemudian kita kasih teknik pendidikan oke kita geser sedikit oke nah ini di dalam event combo box itu biasanya yang kita pilih itu adalah selected index change yang menyatakan bahwa kita itu sudah memilih nilai yang berbeda atau kita berpindah dari pilihan satu ke pilihan yang lainnya untuk mendapatkan nilai yang kita pilih gitu ya nah contoh misalkan kita akan menampilkan nilai yang dipilihnya itu di sebuah alert gitu ya atau dialog informasi kita masuk dulu ke event ini klik klik nah ini pendidikan selected index change ini adalah eventnya tapi kalau eventnya tombol misalkan klik kita bisa langsung double klik disininya atau dipilih disini gitu ya tutup tadi nah ini langsung disini tadi saya sudah tulis atau dari sini klik-klik nah gitu balik lagi ke event yang selected index change coba kita tampilkan nilainya itu di dialog show gitu ya cmb pendidikan selected item to string gitu ya nah ini cara untuk menampilkan apa itu pilihan dari pembobok yang kita pilih coba kita jalankan programnya oke kita isi agus agus gmail.com tampil nah ini kita akan pilih ya misalkan ini event SMA nah ini kan keluar SMA pilihnya gitu ya kemudian S2 S2 jadi masing-masing event itu kita berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan kita kita ingin mendeteksi apa gitu pada komponen itu misalkan kita di textbox ini ingin mendeteksi supaya jangan huruf justru yang diinputkan kalau misalkan kita memasukkan inputan angka gitu ya nah itu juga nanti bisa kita deteksi lewat event keypress keydown keyup gitu seperti itu jadi event ini akan banyak kita pakai di dalam memprogram aplikasi berbasis form gitu nantinya seperti itu tutorial kali ini yang bisa saya berikan kepada anda semua semoga bermanfaat ringkas-ringkas seperti ini terima kasih 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 terima kasih